Setelah sukses dengan GL552JX dan ROG-ROG lainnya, tentu gak mengejutkan bahwa Asus terus mengeluarkan laptop gaming di segmen affordable seperti GL552VW, GL552VX, dan G551VW. Menariknya, salah satu diantara laptop tersebut dibekali layar 4K dan performa yang tidak terasa entry-level. Inilah Asus ROG-G551VW. Ditinggalkan dari segi desain, sebenarnya laptop 12 inci ini gak begitu kelihatan seperti saudara-saudaranya yang sesama ROG. Jujur, casing aluminiumnya sama seperti laptop Asus biasa, yang cuma ditambahin logo ROG di belakangnya yang sekilas mirip stiker. Gue yakin semestinya Asus bisa bikin eksterior yang lebih bagus. Setengahnya seperti GL552 yang harganya lebih murah. Bahkan, cover atasnya ini mudah dipenuhi sidik jari. Soal koleksi port, kita gak perlu kawalnya. Di sebelah kanan ada audio port, USB 3.0, dan DVD drive. Di sebelah kiri, ada power, mini display port, HDMI, Ethernet port, dan dua USB 3.0 lagi. Layout keyboard dan touchpad-nya biasa aja. Juga gak ada tombol-tombol makro yang disediain. Pengalaman mengetik keyboard ini pun terasa sangat sederhana. Setidaknya ada backlight terang yang cahayanya bisa diatur walau bukan RGB. Clue dimension, lagi-lagi Asus menaruh tombol power tergabung dengan keyboard yang bisa aja tekan secara gak sengaja. Di atas keyboard, ada dual stereo speaker yang kualitas suaranya masih oke. Performa laptop ini adalah bagiannya yang membuat Geely 551VW menggiurkan untuk harganya. Dengan prosesor i7 Extreme Skylake dan VGA GTX 960 yang 4GB ditemani juga oleh RAM DDR4, laptop ini dapat menjalankan hampir segala macam game terkini dengan fps di atas 30 pada settingan high hingga maksimum dengan syarat mengecekkan resolusi. Nilai tambah laptop ini juga ada di layarnya, yaitu resolusi UHD yang ditampilin punya kedalaman warnanya dan ketajaman yang sangat oke. Yang tapi memiliki glare pada tingkat yang terkadang sedikit ganggu. Tentu aja, beberapa game gak bisa dimainin secara optimal di atas resolusi Full HD. Saat menjalankan game yang relatif ringan seperti Firewatch, resolusi 4K membuat permainan tersebut hampir gak bisa dimainin. Bahkan Unigain Heaven pun patah-patah saat dicoba benchmark di resolusi 4K. Sehingga, menurut gue resolusi tinggi ini manfaatnya terbatas banget buat game game. Dan lebih untuk keperluan sehari-hari, atau aplikasi-aplikasi produktivitas yang ringan. Bicara soal harga, sepertinya Asus telah memberi harga yang bisa sangat membantu popularitas laptop ini. Pengalaman gue memakai laptop ini lumayan baik. Dengan layar yang tajam, gue mendapat pengalaman seperti memakai laptop di atas 20 juta. Terutama saat menedit video, foto, browsing, dan menonton film. Namun seperti pisau bermata 2, sesekali ada masalah seperti scaling issue yang terjadi saat memakai laptop yang merupakan ulah resolusi 4K. Membuat interface beberapa aplikasi memiliki ukuran yang gak bisa diterima. Heat management bisa dibilang lumayan. Dengan pemakaian berat selama 2 jam, suhu yang diukur tidak melebihi kisar 50 derajat celcius. Dengan RAM 8GB yang disediakan upgrade sampai 16GB, gue gak mendapat masalah dengan kecepatan loading di game atau saat pemindahan data. Singkatnya, G551VW ini merupakan laptop gaming 4K yang sangat terjangkau. Walaupun sama sekali gak cantik di luar, laptop ini sangat cantik di dalam. Perlu diakui, lambat laun, sebuah pabrikan pasti dengan berani akan membuat suatu geberakan di dunia laptop gaming entry level yang belum siap dengan resolusi UHD, yang ternyata pabrikan itu adalah Asus. Laptop ini bisa jadi alternatif yang sedikit lebih mahal ketimbang ROG GL552 atau Acer V15 Nitro. Itulah pendapat gue tentang ROG GL551VW. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax